oke halo my dear apa kabar lagi dan balik lagi sama kurati disini aku mau berbagi pesan general apalagi buat kalian ini juga aku ingatkan bisa risonet bisa tidak pembacaan kartu adalah energi energi akan selamanya berubah cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri oke so kita akan lihat mungkin ada pesan ada clue clarity atau apapun itu kita akan lihat what's going on oke aku dapat disini page of sword oke seorang stalking kamu my lovely dear atau mungkin disini a messenger mungkin seserangkan mengirimkan kamu pesan teks ya ada yang ingin komunikasi ada yang stalking kamu dia memperhatikan kamu dari jauh mungkin dia Gemini Libra Aquarius ya aku dapat disini ada haruan mungkin dia sosok yang lebih tua daripada kamu mungkin ada perbedaan ras kultur budaya atau mungkin disini kayak dia lebih tinggi daripada kamu atau mungkin disini kayak ada sosok yang memang kayak ingin komitmen tapi dia apa ya seseorang akan kembali dengan komitmen atau mungkin dia kayak ingin bersama dengan kamu dia melihat kamu yang terbaik ya mungkin dia telah menyeleksi atau dia kayak melihat lagi mempertimbangkan kembali mungkin dia apa ya mungkin dia teacher mungkin dia mentor mungkin kamu teacher mungkin kamu guru mungkin kamu mentor mungkin kamu trainer mungkin kamu coach disini ya tapi kalau aku lihat ada energi yang ingin lebih ada ingin mendekat kembali kepada kamu ada ingin mendekat lagi tapi mungkin dia stalking atau mungkin disini kamu bertemu dengan orang baru tapi ada ingin mendekat kepadamu ada cinta ingin mendekat kepadamu disini tapi aku lihat disini kebanyakan mungkin ini energi masa lalu ya dengan absurd mungkin seseorang sangat suka kucing seseorang mungkin punya kucing abu-abu disini oke atau mungkin disini seseorang lagi cemas khawatir ada mimpi buruk mungkin seseorang terlalu banyak mengkonsumsi kafein mungkin seseorang sangat apa ya suka banget dengan coffee ya coffee ya seseorang sangat suka mengkonsumsi kafein mungkin itu yang membuat kecemasan berlebih juga bisa disitu atau mungkin disini kayak seseorang begadang seseorang mungkin agak stress akhirnya mengalihkan ke hal-hal yang berbau minuman juga mungkin bisa seperti itu tapi kalau aku lihat disini seseorang kayak ada overthinking ada khawatir ada bingung dia mungkin susah tidur insomnia terus orang enggak lo kepikiran kamu keinget sama kamu disini mungkin dia Taurus mungkin dia Gemini Libra Aquarius ya tapi kalau aku lihat ini menyangkut tentang pikiran mind mind pikiran pikiran seperti itu ya pikiran thinking thought mungkin seperti itu kayak bingung disini what's going on ada insecure ya mungkin kayak aduh aku kenapa ya aduh kenapa ya mungkin dia kayak melihat kamu kayak mungkin lebih baik lebih bersinar atau mungkin disini kamu sudah menikah tapi ada energi masa lalu yang kayak memperhatikan kamu ada yang cemburu ada yang nggak rela dengan pernikahan itu juga bisa atau mungkin ada yang nggak rela kamu dekat dengan orang lain juga bisa oke di Emperor oke jadi aku lihat disini mungkin dia Aries mungkin dia define masculine ya tapi kalau aku lihat disini seseorang mungkin dengan ego luar biasa mungkin dia berkulit gelap atau medium ke gelap atau mungkin disini seseorang kayak botak ya seperti itu tapi kalau aku lihat bald ya tapi kalau aku lihat disini seseorang mungkin kayak nggak rela aja disini ada yang nggak rela ada yang nggak rela kehilangan kamu ada yang nggak rela melihat kamu bersama dengan orang lain ada yang nggak rela mungkin melihat pernikahan kamu sekarang mungkin pertunangan kamu ada yang tidak rela ada yang tidak rela kamu bersatu dengan orang lain disini ada yang tidak rela they don't want to lose you ya tidak ingin kehilangan maka mungkin dia takut dia memperhatikan kamu dia mengawas setiap gerak-geri kamu di sosial media postingan kamu anything dan ya aku lihat disini dia kayak sedang mengumpulkan powernya untuk reach out ke kamu untuk komunikasi karena pikirannya nggak tenang pikirannya selalu sedang apa ya kayak nggak tenang disini kayak duk-duk-duk-duk bingung kayak antara ya nggak ya nggak ya nggak seperti itu oke kemudian aku dapat disini di Ace of Wands ya aku lihat disini kayak mungkin dulu ada blocks and delay mungkin dia blokir kamu mungkin disini dia kayak menjauh dari kamu tapi review of plans are required oke atau mungkin disini kayak sedang mereview kembali flashback kembali mengevaluasi kembali what's going on apa yang terjadi disini ya dan aku lihat kayak dia ingin sekali berkomunikasi they want to take action dia ingin beraksi ke kamu disini seseorang punya taylalat di lengan I don't know aku dapat kayak mungkin taylalat di lengan tanda lahir di lengan di lengan ya di lengan antara disini sama disini sama mungkin di bagian dada seperti itu oke ambil manang resonate sama kamu mungkin seseorang disini apa ya aku dapat kayak ini lebih spesifik aja mungkin seseorang mungkin beragama Buddha atau Hindu disini oke random thing ambil manang resonate gak semua tapi kamu filter lagi ya dia ini hanya channel link dan aku dapat ya aku akan bilang sama kalian that's all ya dan aku lihat disini seseorang dengan keras kepala yang luar biasa mungkin dia lebih tinggi daripada kamu mungkin dia gak kurus juga ya tapi kalau aku lihat disini ada yang tidak rela melihat kamu dengan orang lain ada yang tidak rela kehilangan kamu dan ada yang masih stalking kamu tapi masih ada insecure di dia dia don't know what to do ada ilusi disini ya dia mungkin berusaha untuk merubah perspektifnya tapi kayak pikiran tentang kamu tuh kayak masih menggrogoti dia gitu loh kayak something like aduh kenapa ya aduh kenapa ya kayak gitu jadi di as of one disini aku lihat dia ingin memulai sesuatu yang baru dia will take action dia ingin take action ke kamu tapi dia kayak ada afraid I'm afraid to contact you aku takut menghubungi kamu disitu seseorang kayak bingung oke kemudian disini ada seven of pentacles growth persistent investment impatient ya aku lihat disini kayak seseorang mulai belajar entah belajar untuk bersabar walaupun ini energinya slow karena aku dapat energi Taurus Virgo Capricorn ya tapi kalau aku lihat disini ada yang change ada yang berubah disini seseorang mungkin merubah karakternya seseorang mungkin merubah emm apa ya dirinya atau mungkin disini kayak seseorang merubah lagi egonya disitu tapi aku lihat disini dia ingin dia tidak rela kehilangan kamu disini they don't want to lose ya ada kekhawatiran ada ketakutan dia tidak ingin kamu menikah dengan orang lain dia nggak rela oke kemudian aku lihat disini ada the king of cops ya oke aku lihat disini mungkin kamu an empath ya emotionally mature diplomatic manipulatif ya aku lihat disini ada energi manipulatif mungkin seseorang dengan ego yang luar biasa juga ada toxic maskulin ya mungkin dia terlalu toxic dalam segi maskulin mungkin dia kayak ada sisi paham patriarki atau bagaimana disini tapi aku lihat ada seseorang dengan keras kepala yang luar biasa sahabat pelan-pelan disini antara hati dan ego ya disini hati-hati king of cops gak tegaan hatinya disini dan disini antara hati dan ego antara emosi emosional antara perasaan dan ego itu sendiri kayak bingung disini kayak seseorang tapi aku lihat disini kayak dia melihat kamu dia memperhatikan kamu seseorang sangat suka memakai gelang disini atau seseorang sangat suka memakai warna kuning I don't know seseorang sangat suka banget warna kuning atau seseorang sangat suka buah warna kuning kayak pisang semangka nanas ada kan semangka warna kuning oke lemon I don't know something like seseorang sangat suka warna kuning disini atau mungkin bulan Juni Juli Agustus penting oke atau mungkin disini kuning kalau gak salah itu solar plexus chakra ya oke jadi mungkin disini seseorang ada ada rasa kayak mungkin dia melihat kamu kayak orang yang ceria mungkin humoris mungkin kamu humoris mungkin kamu fun mungkin dia fun menyenangkan ya seperti itu tapi aku lihat disini ada yang tidak rela kamu bersama orang lain oke kemudian let's see again oke aku dapat the nine of wands ya aku lihat disini dia akan take action mungkin disini dia ingin bersama kamu mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia ya tapi aku lihat they want to come back dia ingin kembali dia ingin bersama dengan kamu disitu the four of pentacles ya aku lihat disini ada possessive ada sisi jealousy ada kecemburuan yang luar biasa ya tapi aku lihat disini ada angka 444 look at this mungkin kamu sering melihat angka 414 mengindikasikan divan masculine angka 444 mengindikasikan kestabilan tapi aku dapat stability and stability dan ini angka 4 for angka 4 the four of pentacles the four of the emperor angka 4 juga so aku lihat disini angka 444 mungkin penting tapi aku lihat disini ada yang tidak rela kehilangan kamu dia akan hadir cuma mungkin kamu gak tau dia karena dia ditutup mukanya disini juga agak ditutup mukanya tapi pelan-pelan tapi dia memperhatikan kamu dari jauh again disini kayak berbentuk siluet so it's a shadow mungkin dia energi dari masa lalu tapi dia belum rela kehilangan kamu they don't want to lose you ya disitu but let's see what's going on mungkin kamu dealing dengan Pisces Cancer Scorpio Aries Leos Sagittarius Aries ya Gemini Libra Aquarius Taurus disitu oke fall equinox oke aku lihat disini ada Scorpio juga atau mungkin disini kayak seseorang akan come back di bulan September Oktober November ya ketika memasuki musim gugur ya fall season atau aku dapat kayak harvest season like Oktober ya Oktober mungkin kayak Halloween season juga bisa seperti itu kemudian disini stop wasting time jadi aku lihat disini kayak balance the mind ya tadi aku bilang pikiran pikiran mind ya pikiran mind disini so mungkin apa ya dia berusaha untuk menstabilkan karena kayak kamu tuh mengganggu dia di pikiran dia gak tau nih kenapa mungkin dia ada rasa bersalah mungkin dia ada rasa takut mungkin dia juga bingung antara bagaimana bagaimana ya tapi aku lihat disini kayak ada energi dimana seseorang takut kehilangan kamu seseorang tidak rela aku tidak rela melihat kamu bersama yang lain they don't want to lose you ok dia tidak ingin kehilangan kamu oke spring spring dan fall oke aku lihat disini kayak apa ya kalian dua orang yang saling berbeda tapi ada kayak keterkaitan satu sama lain disitu ya kayak nyambung energi dan yang mungkin kamu udah ada koneksi spiritual dan mungkin bulan Maret April May penting mungkin seseorang lahir di bulan itu tapi kalau aku lihat disini juga ini antara look at this when the light light and the dark remain in a balance disini juga ada balance keseimbangan ya ya keseimbangan control ya kemudian disini bagaimana memanage seperti itu tapi kalau aku lihat disini oke oke when the darkness is fighting to overcome light jadi kalau ini spring cahaya itu muncul di kegelapan kalau ini kegelapan itu muncul untuk apa ya menutupi cahaya something like kayak ada apa ya apa sih ibaratnya kayak polarity ya kayak berlawanan disitu mungkin disaat kamu dan dia ada fase mengejar cahaya seraner dia pergi dia runner ketika kamu menjadi runner dia chaser dia chaser jadi kayak ada fase mengejar dan dikejar oke runner dan chaser seperti itu karena kalau aku lihat disini kayak belum ada yang seimbang tapi aku lihat seorang tidak rela aku tidak rela melihat kamu bersama orang lain aku tak rela seperti itu oke but let's see again oke mungkin apa yang ingin dia sampaikan oke let's see what's going on oke kita akan ambil oke oops 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 no 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 oke ambil ini oke so aku lihat disini ya trying to forget you but it's not working mencoba untuk melupakan kamu tapi gak bisa susahnya minta ampun be mine jadilah milikku ya aku tadi bilang ya she's mine she's mine oke she's mine it's he's mine atau mungkin be mine jadilah milikku oke dia mungkin ingin kamu bersama dengan dia seperti itu dia ingin kamu menjadi miliknya dia disitu i need you ya mungkin dia membutuhkan kamu aku tidak ada aku membutuhkan kamu aku tidak ada kehilangan kamu ya i would do anything for you jadi mungkin dia ingin melakukan apa saja buat kamu ya i miss be with you aku merindukan kamu oke oke seseorang merindukan kamu disini dan i love the way you look at my eyes dia suka kamu menatap wajah matanya atau mungkin disini seseorang sangat suka dengan mata mata kamu mata kamu beautiful ya disini kayak it's something about eyes dia juga kayak kelihatan matanya doang ya dan i'll be back soon ya ada yang kembali ada yang tidak rela kamu bersama dengan orang lain aku tidak rela kamu dekat dengan orang lain aku tidak rela kamu bersama dengan seseorang oke tapi kita coba lihat disini oke let's see again oke oke i know i heard you aku tahu aku melukai kamu dan mungkin dia disini ingin minta maaf dia ingin memperbaiki disitu you did nothing wrong kamu gak salah apa-apa kok yang salah aku kayak gitu oke disini i wanna date you aku ingin berkencan lagi dengan kamu dekat lagi dengan kamu tapi sebelum aku kembali aku harus ada banyak hal yang harus aku selesaikan dulu baru aku kembali sama kamu mungkin dia 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 punya problem keuangan finansial keluarga keluarga karir atau anything disini dan aku masih sayang sama kamu ya ada yang tidak rela kehilangan kamu disini ya dan i'll be back soon aku akan kembali segera oke dia akan kembali they want they want you back dia ingin kembali bersama dengan kamu disitu my lovely dear oke but let's see again oke wedding ya mungkin dia ingin menawarkan kembali pernikahan dia ingin lebih dekat dia merasa punya ke mister yang kuat dengan kamu disitu dan ya dia tahu kamu lah cinta sejatinya dia mungkin memang kamu akan menikah dengan dia atau mungkin disini dia tidak rela melihat kamu menikah dengan orang lain tapi aku lihat disini seseorang akan kembali ya aku tidak ingin aku tidak rela melihat kamu bersama yang lain aku tidak rela melihat kamu menjadi milih orang lain aku tidak rela aku gak rela oke mungkin seperti itu pesannya I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on next reading thank you and have a nice day bye selamat menikmati